Halo sahabat Vivian Craft kita mau bikin bros yang simple banget seperti ini ya jadi kalau di semat itu cakep modelnya juga simple kita mau share aja langsung kristalnya yang 8mm 8 yang warna krem terus yang warnanya abu-abu 7 buah kemudian akrilik tetesnya 6 buah dan yang 6mm ada masing-masing 9 buah warna silver dan 9 buah warna krem daun camnya seperti ini ya tipis ada 3 buah terus ada ring ukuran 3cm 1 buah lalu alatnya aku pakai tanglesnas ada warna ungu biru tua dan juga merah untuk merangkainya pakai kawat ukuran 0,3 monel dan panjangnya 1 meter kemudian peniti untuk dipasang di bagian belakangnya nanti jadi yang pertama kawatnya dililitkan dulu ke ringnya ini terus dipelintir-pelintir ya kan ditekuk terus habis itu dipelintir jadinya kayak gini ditekuk sekitar 2 cm lalu dipelintir di apa ya ya memang dipelintir bahasanya kemudian kita kita tekuk-tekuk lagi dililit-lilitkan lagi ke ringnya sebanyak 4 kali kemudian masukkan kristal ukuran 8mm yang warna krem ini nanti berselang-seling ya separuhnya itu warna abu-abu dan separuhnya lagi warna krem untuk tekniknya gampang cuma dililit-lilitkan aja jadi masuk kristalnya kemudian kawatnya dililitkan 3 kali atau 2 kali ya terus baru kristal lagi terus sampai terpasang semua yang warna krem dan warna silver ini kalau udah jadi 1 lingkar terus kita lanjut baru akan bikin ranting-rantingnya ya pertama kita masukkan dulu kristal yang ukurannya 6 mm habis itu ditekuk kayak gini sambil ditahan terus kita pelintir jadi untuk kristal yang tadi yang 8 mm itu mengelilingi ring terus habis itu yang tetes jaraknya segini ya dari kawat terus baru kita lanjut ke yang tetes kita masukkan dulu yang tetesnya ditekuk kemudian dipelintir juga hasilnya akan seperti ini lanjut untuk kristal yang warnanya silver dipelintir juga jadi ini untuk ranting yang ketiga ya ranting dalam satu ranting ada tiga manik-manik gitu setelah itu warna krem lagi satu lagi bisa juga ditambahkan daun ya supaya lebih manis kesannya di tengah rantingnya paling bawah kayak gini dipasangin ranting dipasangin daun terus kawatnya kita arahkan ke bawah sambil dipelintir biar daunnya itu ngikat ya nah hasilnya kayak gini ya teman-teman seperti ini lakukan hal yang sama terus sampai terpasang semua kayak gini ya jadi tekniknya itu sama cuman yang ini itu tiga ditambah daun kemudian ini kristalnya empat sama tetes ditambah daun yang ini kristalnya empat lagi tiga ya terus tetesnya tapi dua kayak gitu ya seperti ini susunannya jadi yang paling pinggir lebih pendek agak tinggi kemudian paling tinggi dan agak pendek lagi terus yang pendek lagi kayak gitu tapi bedanya dengan yang udah aku bikin ini ditambahin daun ya di sebelah sininya di setiap sisi rantingnya yang berjumlah lima buah itu ditambahin daun atau bisa juga daunnya tiga pokoknya sesuai selera teman-teman aja ya dengan teknik yang sama dan ditambahin daun hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi tekniknya kayak yang udah aku share tadi sekarang kita tinggal pasang penitinya kalau udah bikin apa kalau udah bikin rantingnya semuanya jumlahnya lima ambil peniti ukuran 2,5 cm ya untuk ditaruh di bagian belakang setelah-setelah cabang-cabang ranting ini nah untuk pasang peniti kawatnya itu tinggal dimasuk-masukkan aja ke lubangnya peniti yang ada 2 lubang ya bolak-balik aja ya kawatnya ke depan dan ke belakang terus sampai penitinya itu terpasang dengan sangat-sangat kencang jangan lupa untuk peniti harus yang tajam banget ya teman-teman biar nanti gak ngerusak hijab atau blazer yang kita kenakan bisa juga disemat di tas dan untuk bahan lengkapnya belinya di instagram facebook serta shopee vivi handcraft bisa order warna lain selain warna abu-abu dan warna coklat yang udah aku share ini ya nanti tinggal request aja mau warna apa sisa kawatnya dipotong dan diselipkan ke belakang penitinya supaya bener-bener gak nyangkut-nyangkut ya teman-teman nah kalau udah kayak gini terus siap kita gunakan oke ini dia hasilnya kalau pakai daun seperti ini jadinya ya terima kasih udah nonton video tutorial ini sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati